Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak-Ibu sekalian kita sudah mendengarkan tentang bagaimana tentang tebakau dan juga perekonomian dan segala macam. Pada hari sesien sekarang, kita mendapatkan kesempatan untuk berbicara dan mengupas habis tentang efektivitas peringatan kesehatan bergambar pada penurunan prevalensi berokok. Hadir bersama kita di sini, yaitu Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dr. Rizkyana Sukandi Putra NK, yang akan berbicara tentang bagaimana upaya untuk rotasi peningkatan dan peningkatan ukuran peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok. Beliau adalah Direktur yang menjadi leading di Kementerian Kesehatan tentang perubahan rotasinya. Beliau adalah Direktur Promosi Kesehatan di Kementerian Kesehatan dan juga beliau mantan kepala BBKPM, maaf saya ada ininya kepanjangannya, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat di Surakarta pada tahun 2015. Berikutnya adalah dari DCSC Iyakmi, yang seharusnya Bu Sumaryati Surakaryoso yang akan memberikan, tapi karena beliau tadi sudah memberikan dan masih ada kegiatan lain, oleh karena itu akan diwakili oleh Pak Ritwan Fauzi. Beliau adalah Program Manager DCSC Iyakmi dan juga dosen FKM Universitas Muhammadiyah Jakarta yang akan memberikan tentang dukungan masyarakat terhadap peningkatan ukuran peringatan kesehatan. Jadi Pak Rizky tidak akan berjalan sendiri, akan dibantu oleh Iyakmi dan dilihat juga bagaimana masyarakat melihat tentang hal ini. Berikutnya adalah Bapak Dr. Tara Singbang tentang penerapan peringatan kesehatan bergambar di Asia Pasifik. Beliau adalah Deputi Regional Direktur Internasional Union Against Tuberculosis and Lung Disease. Dan berikutnya adalah Ibu Dina, yang akan memperlihatkan bagaimana peringatan kesehatan bergambar ini terhadap penurunan prevalensi merokok di dunia. Untuk itu kami akan mengundang keempat-empatnya pembicara untuk maju ke depan. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian. Untuk itu untuk Memulai Kami mohon kepada Pak Rizky Untuk memberikan paparan Tentang upaya notasi Dan peningkatan ukuran Peringatan kesehatan di gambar pada Kemasan rokok Bapak Rizky kami bisa Poin tradisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terlompat Moderator Yang terlompat Bapak Ibu sekalian Mungkin ada adik-adik Masih buat disini Perkenalkan saya Untuk menyampaikan Yang menjadi keras kami Di promosi kesehatan dan pembelian masyarakat Adalah berkaitan Dukungan kami terhadap upaya rotasi Dan peningkatan ukuran-peningkatan Kesehatan bergambar pada Kemasan rokok Saya akan langsung tutup poin kepada Permasalahan yang ada slide Atau bisa pakai ini ya Bukan bisa pakai ini Ini adalah sistematika penyajian kami Sekali lagi titik beratnya Nanti kami akan menyampaikan tentang Bagaimana material yang boleh Kita laksanakan Dan bagaimana Membuat Perubahan ini saja Membutuhkan proses yang cukup panjang Dan pada beberapa Sosialisasi yang kita lakukan ke daerah Tidak sedang timbul diskusi-diskusi Yang demikian panas Ini adalah proses yang Kita ceritakan kembali Kepada Bapak Ibu sekalian Jadi asal-wasa daripada Regulasi peringatan kesehatan bergambar ini Adalah Udah-udah nomor 36 Tahun 2009 Berkaitan dengan kesehatan Pasal 116 Turunannya pada peraturan pemerintah nomor 109 Tahun 2012 Ini membahas tentang pengamanan bahan Yang mengaturan adiputik Berupa produk tembakau bagi kesehatan DPP 109 ini Baru mengatur Pictorial head warning ini Pada ukuran yang 40% Permen kes nomor 28 Tahun 2013 Tentang pencantuman peringatan kesehatan Dan informasi kesehatan Pada kemasan produk tembakau Dan pada tahun 2017 Permen kes nomor 56 Tentang perubahan Atas permit kes nomor 28 2013 Tentang pencantuman peringatan kesehatan Dan informasi kesehatan Pada kemasan produk tembakau Ini adalah proses Secara kronologis Dan satu persatu Nanti akan kami jelaskan Oke Ini Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Di mana Peraturan pemerintah ini Mengatur Tentang pengamanan bahan Yang mengaturan adiputik Berupa produk tembakau Bagi kesehatan Tentang PHW Dan tentang Kawasan tanpa rokok Tujuannya adalah Untuk melindungi Kesehatan persoarangan dan individu Keluarga, masyarakat, dan lingkungan Yang kedua adalah Melindungi penduduk usia produktif Terutama pada anak Remaja dan perempuan hamil Dari dorongan lingkungan Dan pengaruh iklan Kemudian yang ketiga adalah Meningkatkan kesadaran Dan kewaspadaan masyarakat Terhadap bahaya merokok Dan keempat Terhitungi kesehatan masyarakat Dari asap rokok Yang desa korang lain Berikutnya adalah Perubahan peringatan Kesehatan bergembar Bapak-Ibu sekalian Bapak-Undang-Undang nomor 3 Tahun 2009 Pasal 113 Ayat 1 dan 2 Itu baru membahas tentang Pengamanan penggunaan bahan Yang mengaturan adiputik Sedangkan PP 109 Tahun 2012 Sebagai penjabaran Dari Undang-Undang 3036 Disitu dicantumkan Gambar dan tulisan Peringatan kesehatan Seluas 40% Kemudian Permankes 40 Tahun 2013 Ini amanahnya adalah Merubah PHW yang tadinya 40% menjadi 75% Nah oleh sebab itu Maka Peraturan pemerintah Permankes 109 ini Juga dilakukan Demisi Kemudian Permankes tahun 28 Permankes 28 Tahun 2013 Ini Menjelaskan Tentang Sosialisasi Dari Pictorial Health Warning Yang kedua Dimana dibutuhkan Rotasi Setelah Beberapa tahun Dicantumkan Permankes 40 Tahun 2013 Tentang Peta Jalan Pengendalian Tambah Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan Kita lihat disini Kalau tahun 2009 2014 Kegiatannya PHW Seluas 40% Kemudian Terlaksananya Pengaturan Kawasan Tambah Rokok Kemudian Terlaksananya Pengaturan Niklan Promosi Dan Sponsorsi Nah Tahun 2015 Sampai 2019 Kita Berfokus Bagaimana Kita merubah Ukuran Dari Vectorial Warning Ini Sebesar 75% Di Belakang Maupun Di Depan Dari Bungus Rokok Itu Kemudian Pada Tahun 2020 Sampai 2024 Nanti Tidak Ada Lagi Packing Packing Tertentu Yang Menunjukkan Produk Dari Pak Lint Tentu Tapi Berupa Plain Hanya Ada Warning Dan Warna Putih Dari Bungus Rokok Itu Sendiri Ini Adalah Peta Jalan Dari Baga Rencana Kita Bagaimana Mengembangkan Peringatan Rokok Mas Minta tolong Mas Oke Ini Pandemic Nomor 28 Tahun 2013 Di Dimana Terdapat Pencatuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembak Kau Sebesar 40% Perubahan Meningatan Kesehatan Dilevaluasi Dan Dapat Dilakukan Perubahan Paling Cepat 24 Bulan Sekali Jadi Dua Tahun Sekali Itu Dilakukan Perubahan Rotasi Ini Adalah Gambar Lebih Jelas Tentang Lima Gambar Yang Berbeda Saat Ini Dari Lima Gambar Ini Dari Lima Gambar Ini Sesuai Regulasi Kita Harus Melakukan Penggantian Atau Rotasi Dari Riset Yang Ada Menyimpulkan Bahwa Ada Dua Gambar Yang Masih Efektif Tapi Tiga Gambar Yang Lainnya Harus Dilakukan Rotasi Apa Yang Itu Gimana Dilevaluasi Kalau Sudah Dua Tahun Kita Melakukan Evaluasi Dari Gambar Tersebut Sedangkan Yang Ada Sekarang Sudah Empat Tahun Jika Waktunya Tergelapan Evaluasi Nah Ini Adalah Perubahan Dari Gambar Lama Ini Gambar Lama Ini Gambar Baru Ada Dua Yang Tidak Kita Rubah Ini Tidak Kita Rubah Gambarnya Ada Di Sini Sedangkan Yang Tiga Ini Adalah Gambar Yang Baru Yang Harus Ada Di Dalam Produk Rompok Sekarang Permen Case dimana Tentang Perubahan Permen Case 28 Ini Adalah Permen Case Yang Menjelaskan Tentang Jenis Peringatan Kesehatan Yang Dilakukan Siap 24 Bulan Sekali Dan Kita Lihat Yang Dua Gambar Sudah Diganti Dengan Tiga Gambar Yang Baru Ditambah Dengan Penambahan Quitline Layanan Pancel Berunti Menopo 24 Jam Betul Ya Bu Sandra Ya Ini Bu Sandra Yang Punya Quitline Benar Benar Nanti Bisa Dicoba Kalau Bapak Ibu Sekali Yang Punya Kompor Yang Dicoba Saja Kalau Enggak Tanya Bisa Ada Di Mana Oke Ini Ruang Lingkup Daripada Perubahan Permekas 28 Jadi Permekas 56 Dimana Kita Memperlukan Waktu Antara Yang Baru Dengan Yang Lama Yang Tadi Didanti Tiga Buah Tadi Jadi Ada Waktu 12 Bulan Dari Dari 11 Januari 2018 Menjadi 11 Januari 2019 Perubahan Itu harus Dilaksanakan oleh Semua Produk Rokok Beberapa Perusahaan Rokok Sudah datang Kepada kami Bulu Sandra Kami Laporkan Mereka Mengkritisi Juga Hal-hal Gambar Gambar Ini Tapi Teknis Teknis Artinya Pengambilan Gambar Dari Pasir Kuto Dan Seterusnya Tapi Secara Prinsip Mereka Tidak Berkeberatan Gambar Yang Bagaimana Kami Nampakkan Gambar Itu Beberapa Dari Indonesia Dan Beberapa Dari Teman-teman Negara Lain Yang Sharing Dan Clear Bahwa Dari Gambar Tersebut Tidak Bermasalah Di Kemudian Hari Ini Pernikas 56 Jadi Contoh Pada Kemasan Standar 2017 Ini Contoh Pada Slop Yang Besar Nah Perluasannya Kita Akan Naik Dari 40% Menjadi 75% Kenapa Dilakukan 85% Ini Karena Ada Membaru Sudi Dari Beberapa Negara Semakin Besar Gambarnya Semakin Tidak Ada Plain Tidak Ada Apa Warna Di Dalam Produk Kemasannya Maka Itu Akan Membidikan Dampak Yang Lebih Besar Bapada Propos Tersebut Maka Bapak Mereka Dalam Ini Kementerian Kesehatan Berusahakan Besaran Gambar Yang Ada Di Dalam Produk Itu Bukan 40% Tapi 75% Ini Adalah Ukuran PHW Indonesia Dibandingkan Berbagai Negara Yang Lain Kita Dihat Di Urutan 40% Karena Ada Yang 90% Gambarnya Ada Yang 90% Ada Yang 80% Ada Yang 75% Dan Seterusnya Kita Di Urutan 106 Dari 250 Negara Sekarang Ini 40% Kalau Kita Nanti 15% Insya Allah Kita Ada Di Sebelah Sini Tidak Seterusnya Sama Brunei Sama Myanmar Begitu Ya Kita Beruntas Ke 6 Atau 67 Sekitar Disini Untuk Perubahan Perubahan Dari 40% Menjadi 75% Itu Diberlukan Perubah BP 109 Karena Perman cash Tidak Bisa Perubah BP Maka BP Yang Harus Dibah Dari 40% Menjadi 75% Ini Langkah-langkahnya Tidak Tidak Perlu Saya Sampaikan Disini Tapi Kami Sudah Melangkah Untuk Perubahan Daripada BP 109 Supaya Pictorial Health Warning Itu Meluas Dari 40% Menjadi 75% Saya Kira Itu Bu Sanja Dan Bapak Ibu Sekalian Yang Bisa Sampaikan Tentang Perubahan BHW Dari 40% Menjadi 75% Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih